selamat menikmati kita pilih yang tengah jadi ada dokumentasi modul dan tugas, kita pilih yang tengah setelah kita klik modul dan tugas, maka akan muncul kita ambil yang tugas kelas A pada saat kita klik kelas A maka akan ada IST, kita ambil IST yang 2 di IST 2 itu ada 3 folder, yang pertama laporan RTL, yang kedua PPT presentasi, dan yang ketiga video unjuk kerja kita ambil yang laporan RTL nah disitu ternyata sudah ada laporan Yusro dan laporan Taufik Akbar bagaimana kita akan menambahkan folder untuk kita klik titik plus pojok kiri, kita tulis folder misalnya kita mau menuliskan Yusro biar beda dengan folder yang sudah saya punya saya tulis Yusro nah disitu sudah ada folder yang harus kita isi laporan kita kita tanda plus disitu nah ini laporannya masih kosong kita ambil tanda plus disitu ada file upload upload file kita ambil di file komputer kita atau laptop kita disitu ada 3 bagian utama bagian awal dan lampiran kita masukkan semua ke drive yang sudah kita buat tadi nah tinggal di block kemudian open atau bisa juga tinggal di klik 2 kali maka otomatis file-file itu akan masuk pada folder yang kita buat tadi nah sudah masuk berarti tugas yang pertama kita selesai terus bagaimana kalau misalnya saya sudah membuat folder kok ya tinggal di upload saja folder yang kita punya tanda plus lagi pojok atas nah jadi di pojok atas itu ada tanda plus di klik terus upload folder saat kita klik upload folder ini nanti diarahkan pada folder yang akan kita upload nah itu kita klik laporan Yusro tinggal di upload disitu ada pernyataan apakah mau di upload laporannya klik upload atau tadi langsung di klik 2 kali juga akan nempel nah ini sudah selesai tugas untuk laporan RTL nah kita klik lagi IST2 maka akan tampil laporan RTL PPT presentasi dan video unjuk kerja kita klik yang kedua PPT presentasi nah itu sudah ada powerpoint yang akan saya presentasikan nanti pada IST2 nah kita bisa langsung tanda plus kemudian upload file file di upload ya diambil dari laptop atau komputer kita pilih file yang sudah punya powerpoint yang kita siapkan tinggal di klik 2 kali atau klik open nanti dia akan muncul di tempat yang kita inginkan nah sudah berarti kita sudah mengupload 2 tugas laporan RTL dan PPT presentasi kita lihat lagi IST2 kita klik yang video unjuk kerja nah disitu ada 2 tipe video unjuk kerja yang pertama itu dari Pak Taufik Akbar dalam bentuk movie video dan milik saya itu dalam bentuk google slide tapi di dalamnya ada video ini kita lihat yang miliknya Pak Akbar ini adalah laporan RTL video Pak Akbar nah bagaimana kita membuatnya sama seperti tadi kita tinggal klik tanda plus yang pojok terus kita upload video yang kita punya nah itu ada video kita klik 2 kali atau klik dan open nanti akan otomatis ter-upload di bagian yang kita harapkan nah ini kita meng-upload nah sudah muncul berarti video yang tadi di laptop sudah berada di drive tugas kita berikutnya bagaimana kalau kita pakai yang slide berarti tanda plus kita masuk google slide ambil yang blank karena ini sudah pernah saya share ke seseorang jadi disitu ada pertanyaan mau di share juga ini kita membuat powerpoint atau google slide kita tulis video unjuk kerja nah ini video unjuk kerja kita tulis kerja usro kita masuk lagi judulnya harus kita ganti lagi biar sesuai dengan nama kita sisipkan di atas ada tulisan sisipkan atau bahasa inggrisnya insert video ambil di youtube disitu kita tuliskan rtl usro nah kita search kita cari nah itu ada gambar saya kita masukkan pilih klik aja sudah dia tertempel di google slide atau powerpoint kita tinggal di geser aja diurutkan mau kita taruh di bawah nah itu sudah bisa diputar dalam google slide otomatis tersimpan karena ini adalah kita bekerjanya secara cloud atau online nah itu sudah muncul itu yang satu yang sudah kita yang saya buat dulu usro spd ini yang baru saya buat tadi video unjuk kerja usro bapak ibu bisa silahkan mau mengupload dalam bentuk movie atau google slide yang terpenting pada saat nanti kita klik langsung mengarah kepada video kita demikian tadi cara mengupload tugas ist2 semoga bermanfaat dari saya jika ada kesalahan mohon dimaafkan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati